Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para fans ikatan cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada Tentunya berjumpa kembali bersama saya, bersama channel kesahian kalian Yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate Inilah kondisi ikatan cinta setelah ditinggalkan penulis aslinya Penasaran seperti apa yuk simak videonya Tapi sebelum lanjut ke dalam isi pembahasan alangkah baiknya Kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dari channel ini Karena channel ini akan selalu membahas berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka Nah guys, tonton video ini sampai selesai Agar tidak terjadi kesalahpaman di antara kita nantinya Nasib ikatan cinta kini usai ditinggal penulis asli Amanda Manopo sampai kangen Dona Rosamaina Dilansir dari banjarmasinpost.co.id Nasib sinetron ikatan cinta yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo setelah ditinggal penulis asli terungkap Bahkan Amanda Manopo sampai mengaku kangen dengan sang penulis asli yakni Dona Rosamaina Beberapa waktu lalu sinetron prima Dona di Indonesia ini harus kehilangan satu sosok penting di belakang layar Penulis sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo ini mendadak mengundurkan diri Ada pun penulis pertama sinetron ikatan cinta ini adalah Dona Rosamaina Dia yang turut mengantar ikatan cinta memecahkan rekor sebagai sinetron dengan penonton terbanyak Keputusan Dona tersebut bisa dibilang mengejutkan Mengingat selama ini berkat jalan cerita yang dibuatnya Amanda Manopo dan Arya Saloka berhasil membawa ikatan cinta menjadi sinetron sekaligus program televisi yang paling diminati Keputusan tak terduga Dona pun itu diumumkan secara langsung lewat akun Instagram pribadinya Dona Rosamaina Pada Jumat 11 Februari 2022 Dalam unggahannya tampak Dona membagikan penggalan naskah terakhir yang ditulisnya untuk ikatan cinta Dan mengucapkan maaf sekaligus terima kasih kepada para pemain kru dan penonton setia Terima kasih keluarga besar ikatan cinta Saya Dona Rosamaina dan tim sangat bangga bisa bekerja dengan semua kes dan kru Mohon maaf jika ada banyak kekurangan sehat selalu buat semuanya Memberkati Dona Rosamaina Tulisnya Dona Rosamaina Baru sebulan Dona Rosamaina mengundurkan diri dari sinetron ikatan cinta Undang-undang sudah disampaikan pemeran Andin Amanda Manopo menuliskan kerinduannya akan sosok penulis pertama ikatan cinta tersebut Menurutnya Dona Rosamaina Hanya lihat merangkai jalan cerita Namun penulis itu juga mampu membuat adegan menjadi penuh rasa Aku kawan sama Mbak Dona penulis IC yang asli Yang membuat semua penuh dengan warna dan rasa Tulis Amanda Manopo di akun Twitternya Dalam cerita tersebut Amanda Manopo juga menyeritakan rasa jenuhnya bermain drama sinetron ikatan cinta Buat rehat gak sih CBL? Capek banget loh Tulis Amanda Manopo Tungguan Amanda Manopo itu lantas menuai beragam respon warganet penggemar ikatan cinta Belakang ini rating ikatan cinta memang turun signifikan Padahal jalan cerita ikatan cinta terus berkembang Dimana Aldebaran dan Andin dikisahkan memiliki bayi laki-laki Namun episode ikatan cinta tak jarang menuai kritik para penontonnya Terlebih kemestrinya dua pemeran utamanya dianggap tak sehangat dulu lagi Kesuksesan sinetron ikatan cinta tak hanya soal pemerannya seperti Amanda Manopo dan Arya Saloka Dibalik layar sosok berjasa yang membuat cerita ikatan cinta menjadi menarik dan berbeda dari sinetron lain Ya sinetron ikatan cinta belakangan mendulang prestasi dalam prestasi Terbaru sinetron ikatan cinta mendapatkan rekor MURI sebagai sinetron primetime dengan adsensor nasional tertinggi Pencapaian ini tidak hanya mencetak sejarah di industri perterifisian Indonesia Tetapi juga menembus rekor dunia Untuk sinetron ikatan cinta sendiri kini memang merupakan tayangan yang cukup fenomenal Karena ditonton lebih dari setengah pemirsa televisi nasional Kata Dini Putri selaku direktur programming dan akuisi RCTI dalam rilisnya Tentunya ini karena ceritanya yang menarik dan juga para pemainnya yang berperan sangat baik Imbuk Dini Bahkan penyerahan penghargaan itu sampai dibuat acara khusus di layar kaca Syukuran rekor MURI ini turut mengundang segenap pemain ikatan cinta dan kru di balik layar Hingga terungkap para sosok penulis skrip ikatan cinta turut diundang di acara itu Resok itu adalah Dona Rosamaina Menariknya bila menilik profil sinetron ikatan cinta di wikipedia Akan terpampang nama Dresia Francisca sebagai penulis skenario Namun sejumlah netizen mengungkapkan sosok asli Dresia Francisca Dresia Francisca disebut adalah nama salah satu nama penan dari Dona Rosamaina Dona Rosamaina sendiri merupakan penulis skenario yang cukup berpengalaman di dunia persinetronan Indonesia Salah satu karnyanya adalah Roman Pijisan The Series RCTI Sosok Dona Rosamaina sebagai penulis ikatan cinta diperkuat dalam unggahan sang suami di akun instagramnya Pria bernama Joy Bangun itu mengunggah foto bersama Liliana Tanusujibjo Dan ucapkan selamat kepada sang istri Selamat ya istriku Ed Dona Rosamaina Semangat berkarya terus sehat dan sukses juga ibu Ed Liliana Tulis Joy Menilik di akun instagramnya Dona Rosamaina sendiri merupakan sosok yang tak gila publikasi Dia justru kerap mengunggah momennya bersama suami dan buah hati Alih-alih mengungkapkan dirinya adalah orang dibalik sukses ikatan cinta Nah guys mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar Saya pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya